Intro Halo guys, kembali lagi dengan saya, hari ini guys, kita lagi ada pengerjaan Nissan Levina X-Gear yang di tahunnya ini sangat agak tua, di tahun 2012-2013 guys dan ini kita kasih pasang armrest juga, dan pasang door trim juga, dan keseluruhan joknya guys kita ada pemasangan setir juga, nah untuk material yang kita gunakan ini sintetis tapi kelasnya premium guys karena kelas premium yang digunakan, diaplikasikan di mobil-mobil Levina X-Gear seperti ini itu kesannya lebih eksklusif juga sih guys terus warnanya pun kita ambil konsepnya coklat, kenapa? interiornya Levina X-Gear ini semuanya menggunakan warna hitam jadi kalau kita kasih coklat, itu nuansa kemewahannya itu langsung kelihatan guys nah itu kita lagi proses pembautan semua dan pembersihan juga, setirnya juga udah kita cover pakai kulit original dan ini guys, kita lihat ya, kita coba dudukin nah ini teksturnya sangat lembut, sangat halus di bagian sini, ini ada armrest, ini lagi tiang-tiangnya kita lagi pasang guys tiangnya kita lagi pasang, dan nanti sebentar lagi pemasangan armrest mulai diinstalasi nah ini menggunakan standar IATS, material pendukungnya, dan busa-busanya menggunakan standar IATS untuk modelnya sporty, elegan guys nah ini guys, untuk armrestnya sendiri, kita coba pasangin karena pasangnya sangat simple, sangat mudah dan ini, kita rapi banget untuk pengerjaannya nih armrest, jadi menyesuaikan dengan warna interiornya nah, tahap satu kita harus andarin dulu kita baik, maju nah disini tinggal masuk guys dia tinggal mukul aja gitu dan ini ada bautnya bautnya model seperti ini oke, ya ini tinggal dimasukin alatnya cuma sekedar ini tinggal baut begini dia modelnya cuma kuncian obeng doang alatnya nah ini udah sampai kenceng dan disini udah pasti udah main nah guys, antara LIVINA X YEAR dengan GRAND LIVINA itu perbedaannya di bangku cheaternya guys ini kalau bangku cheaternya LIVINA X YEAR dia hanya dua baris seperti mobil-mobil sedan lainnya tapi kalau GRAND LIVINA itu tiga cheater guys, tiga baris jadi mobilnya juga lebih panjang dan LIVINA X YEAR ini jauh lebih pendek mobilnya seperti mobil-mobil sedan lainnya guys nah ini untuk LIVINA X YEAR ini kalau sudah kita restaurasi interiornya tampil mudah, tampil kece badai nah itu dia lah, cukup yang saya informasikan terima kasih, sukses selalu klasikal interior thank you